Intro Itu sebenarnya hampir mirip dengan production Hampir mirip dengan, kalau outdoor sales di tempat saya itu dipengkel kalau dulu dalam dunia kerja otomotif Nah, kemudian yang sekarang kita lihat disini kita akan lebih bahasnya tentang go digital, yaitu media online Nah, ini saya akan lebih bahasnya lebih ke tim online Jadi, desain your strategy disini, perkuat kualitas produk dan jasa, perluas jaringan atau market Perkuat reseller, kalau dalam dunia online shop itu reseller, tapi dunia lainnya seperti menyebutnya affiliate gitu ya Kemudian perkuat selatu rahmi, makanya di akademi trainer sendiri, itu affiliate-nya banyak Saya juga masih masuk nih di grup affiliate satu, eh, grup affiliate dua Jadi, affiliate ini yang menggerakkan bisnis kita Saya punya bisnis juga, sekarang ini saya lagi sibuk juga membangun sebuah jaringan Jaringan apa? Saya menyebutnya adalah mitra Karena kalau kata-kata reseller itu kesannya kurang asik didengar, kurang seksi Tapi kalau menyebutnya mitra itu lebih asik, mitra kita, gantengannya kita gitu ya Kemudian kita sebagai business owner, leader dan juga as a manager, itu kita harus perkuat selatu rahmi Karena selatu rahmi membuka pintu rejeki, seperti itu ya Nah, yang ketiga, maksimalkan promosi, yaitu push promo online dan yang berikutnya push promo offline Nah, saya lebih ngebangun designer strategy di sini, yaitu promo online yang akan kita bangun Karena kita tahu bersama, online ini sekarang menjadi sesuatu yang kita alami Yang sudah sangat benar-benar kita harus mampu Contoh, yang namanya dunia daring, sekarang sekolah masih ditutup Sebagai orang tua, gimana caranya online zoom, google meet itu harus bisa Makanya sekarang banyak orang tua yang pusing Karena dulunya nggak pernah yang namanya ngotak-ngotik zoom Nggak pernah yang namanya buka apa gitu ya, buka google meet dan sebagainya Walaupun kuota habis saja, nah pusing Oke, nah ini ada satu hasil penelitian dari kata data ini Sumbernya dari internetworldstates.com Indonesia itu peringkat 4 pengguna internet Asia Nah, bayangkan ini pengguna internet Asia Indonesia adalah di peringkat 4 Pertama China, India, Jepang, Indonesia Nah, artinya apa? Karena Indonesia di peringkat 4 Makanya menjadi sasaran juga para provider telekomunikasi besar Nah, siapa yang orang telekomunikasi di sini? Mantan orang telekomunikasi di sini? Ada masih manu ini? Udah pamit, manu ini kayaknya Oh, udah pamit ya? Waduh, padahal saya mau minta pulsa tadi Oke ya Masih-masih dong, masih Oh, masih-masih Ini sekedar semacam insight saja Insert informasi Nah, kemudian work from home pengguna internet naik 10% Jadi di era work from home kemarin naik 10% pengguna internetnya Nah, ini datanya terakhir Dan data yang terakhir sekali Saya tadi tiba-tiba ulik datanya Sorry, belum saya tampilkan Itu pengguna internetnya naik lagi Jadi sekarang lebih naik lagi datanya ada Nah, seperti itu Nanti saya susulkan ya Mohon maaf Namanya juga uji materi Oke Nah, kemudian kita sebagai pelaku bisnis Sebagai leader, manager yang punya team Kita harus memanfaatkan yang namanya promo online Go digitalnya Tadi kan saya bahas nih design your strategy di how to dua ini Di cara kedua ini Di strategi kedua dari 3D solution tadi Yaitu design your strategy Yaitu go digital Jadi 10 media sosial yang sering digunakan di tahun 2020 Ini ternyata yang pertama adalah YouTube Kedua WhatsApp Kedua Facebook, Instagram Nah, seperti itu Yang lebih banyak Kemudian Kita sekarang fokusnya ke 4 hal aja Gak usah sibuk-sibuk Ini tergantung bisnisnya juga ya Tapi fokusnya kalau dari bisnis tempat saya Itu fokusnya ke 4 hal Yaitu YouTube WhatsApp Facebook Dan Instagram Link it bagaimana? Link it itu karena ada di peringkatnya Bukan apa ya Top 4 Top 4nya adalah YouTube WhatsApp Facebook Instagram Jadi saran saya sekarang kita fokus ke 4 hal ini Makanya banyak professional trainer yang sekarang ini Beralih menjadi YouTuber WhatsApp itu gak cuma sekedar kita kirim-kiriman WhatsApp Tapi bagaimana kita memaksimalkan WhatsApp bisnis Contoh CS saya itu sekarang ini Kalau kita mau ngirim katalog atau Ngirim jawaban otomatis Balasan otomatis WhatsApp itu sekarang kalau kita ulik Bisa bekerja untuk semuanya Nah, one day mungkin kita mau training WhatsApp bisnis Wah, itu menarik loh satu hari full Makanya ada banyak trainer-trainer menguliknya hanya satu tema Menaikan onset dari WhatsApp bisnis Wah, itu bisa itu Ketiga apa? Facebook Dan keempat Instagram Facebook dengan Instagram itu karakteristiknya berbeda Jadi, setiap medsos itu mempunyai karakteristik yang berbeda Sesuaikan dengan produk dan juga market Contoh kalau produk Anda adalah produk di bidang kuliner Produk di bidang kuliner itu karakteristiknya Facebook Yang saya juga baca dari katanya Kang Dewa Eka Prayoga Karakteristik dari Facebook itu lebih senang dengan sesuatu yang sifatnya sebuah cerita Story Ada historinya Nah, karena di Facebook itu kita bisa kirim sebuah cerita atau menulis sebuah cerita sampai panjang lebar Itu bisa di Facebook Beda halnya dengan Instagram Instagram itu kalau kita mengetik atau menulis sebuah sesuatu itu pasti ada batasannya Nah, kalau Instagram karakteristiknya itu cocok untuk menampilkan sebuah visual gambar atau video Makanya ada Instagram TV Ya, begitu ya Nah, Instagram ini cocoknya seperti itu Kalau yang punya usahanya fashion pasti lebih banyak mainnya di Instagram ketimbang Facebook Follower banyak tidaknya itu memenguri bagaimana engagement customer ke kita Nah, bagaimana yang bisnisnya adalah bisnis di bidang consulting Bisnis di bidang consulting, Facebook dan Instagram ini dua karakteristik yang cocok Karena pemain Facebook kita bisa menceritakan dari sebuah isi Apa ya, isi Misalkan besok, eh kemarin kan launching buku Adaptive Learner Contoh saya jebret Saya postingnya di Instagram dengan di Facebook Ternyata responnya lebih banyak yang di Facebook Kenapa? Karena di sana banyak cerita, ceritanya panjang Kemudian bisa nge-tag ke banyak orang Jadi muncul, nah itu karakteristiknya Facebook Kalau kemudian bisa mention banyak orang Kemudian kalau Instagram kan lebih visualnya Padahal yang namanya launching buku itu tidak mengedepankan bagaimana bentuk si buku Tapi isi dari si buku Makanya isi di buku, isi si buku itu lebih bagus diceritakan lewat media sosial Facebook Nah, bagaimana dengan makanan? Makanan itu lebih cocoknya adalah di Instagram Contoh dengan produk kami Coffee shop, bakery itu lebih cocoknya di Instagram Karena orang pengen makan Secara visualnya itu sudah Haus dengan apa yang dia lihat Apalagi fotonya menarik, gambarnya menarik Terlihat lezat, orang akan beli Orang tidak akan peduli bacanya itu panjang Tetapi lihat dulu testimoninya Lihat dulu bagaimana platingnya, tampilannya Seperti itu Itu karakteristik Instagram Jadi Anda yang mempunyai bisnis, tim gitu ya Jadi tim bisnis Anda, tim Anda harus tahu nih Kalau tim marketingnya ini sekarang bisnisnya dalam dunia consulting Jadi timnya nanti harus digerakkan kemana? Mau banyak gerak di Facebook atau Instagram? Jadi saran saya kuasai empat hal ini saja LinkedIn kan juga bagus nih Tetapi sayangnya tidak semua orang paham dengan LinkedIn Hanya beberapa dunia kooperasi besar saja Nah, YouTube Wah ini YouTube sudah sangat menarik loh Sekarang era YouTuber YouTuber itu kalahnya sekarang cuma sama satu Para YouTuber yang sudah lama berkecimpung Kalahnya hanya dengan para artis Nah ini kayak contohnya Artis sudah terkenal main YouTube-nya gampang Nah ini kalau Mas Benly mau jadi lebih terkenal lagi YouTube-nya jadi dikencengin Mas Benly Jadi YouTuber Nah ini menarik nih Kan gitu Oke Kemudian kita bangun juga dengan positive branding Setelah kita tadi sudah mempunyai Apa namanya Media sosial empat hal yang kita bangun tadi Kita harus perkuat positive branding bersama tim kita Contoh yang nomor satu Kopi dari hati Sejak kapan kopi dari hati? Kopi mah dari petani kopi gitu kan Tapi nih perkuat brandingnya Kopi dari hati Wah orang Hashtagnya pasti kalau denger ini apa Mas Wanda? Janji jiwa ya Janji jiwa Ya ada tulisannya Terus kedua Brownie to go Brownie skering anti boring Kalau lihat ini Ini latar belakangnya ada di kota mana Mas? Bukah Bukah Tapi nyangka nggak? Tapi nyangka nggak kalau ini produksinya ada di kota Tegal? Masih Ini produk Ini sebenarnya saya soft selling Jadi kalau saya training ini kadang soft selling Ini adalah produk saya Untuk menggaring kemitraan biasanya Anda tidak menyangka Kalau Brownie to go ini adalah produk dari kota Tegal Ya Alhamdulillah ini produk kami gitu ya Jadi ternyata positive branding itu Membengaruhi dari kualitas produk itu sendiri Bisa dipengaruhi dari kata-kata Bisa dipengaruhi dari latar belakang Siapa yang membawa Siapa yang memejang Ya Anda punya bisnis Tapi Mau main ke segmen seperti apa Tergantung bagaimana Siapa yang memegang Siapa yang membawa Nah ini harusnya ada foto Babi Jamil juga nih Belum saya tampilkan di sini nih Babi Jamil yang megang produk Brownie to go Tapi kemasan yang lama gitu kan Kemudian Kemudian ini It's stick luar biasa Ini saya ngambil yang lokal-lokal Sengaja nggak ngambil yang internasional Karena yang dekat dengan dunia kita It's stick luar biasa Mas Nando kalau ngelihat it's stick luar biasa Ini apa Mas? Yang hobi makan nih Kayaknya Makan stick sepuasnya nih Kang Ramah Kira-kira apa? Yang depannya W Tempatnya W Warung stick Yes Betul warung stick Kebetulan kan saya kenal baik sama Mas Jody Pemilik warung stick Dia sekarang mau nyetek lain stick luar biasa Di rebranding dengan kata-kata ini Nggak ada tulisannya warung stick tapi tau ya Ketahuan Mas Nando suka makan Tetapi Mas Nando yang suka makan Tolong lihat layarnya Mas Nando Mas Nando yang suka makan Latar belakangnya ternyata bawa nya Hello Kitty Hatinya Hello Kitty Kemudian yang keempat ini Zoya Cantik, nyaman, halal Sejak kapan pakaian itu ada halalnya Dimana-mana halal itu kan makanan Tapi jangan salah Kata-kata halal ini yang memperkuat Positive branding mereka Jadi kalau pakai Zoya itu Nanti bisa cantik Dipakai nyaman Dan halal Jadi Mas Wanda kalau nanti mau ngelamar cewek Kasih Zoya aja Mas Jadi halal ya Iya jadi gitu Kamu pakai Zoya Kenapa Kak aku dapat Zoya? Ya agar kamu terlihat cantik Nyaman dan halal untuk aku Iya Bisa bisa Iya ya ya Kemudian kalau kita melihat ini Kata-katanya menarik nih Denkau Aku dan kau Suka denkau Wah itu udah terbranding banget Di otak kita itu Ini adalah permainan Sebuah kata-kata loh Makanya Kata-kata itu sangat penting Kalau kata Babe Jamil lagi Satu peluru Bisa menembus apa? Satu kepala Kepala Tapi kalau satu kata Bisa menembus Jutaan kepala Yes Itu karena dari kata-kata Nah itu tadi Pentingnya disitu Jadi Makanya penting yang namanya Positive branding Positive branding kata-kata tadi Ini hubungannya sama Bisnis kita apa? Wah ada korelasinya Tim kita harus membangun ini Dari awal Kita harus punya tim yang Bisa membuat Positive branding gitu ya Karena kita tidak bisa Bekerja sendiri Sebagai leader Sebagai manager Sebagai business owner Kita gak bisa jalan sendirian Kita harus membangun Bisnis team kita Dengan positive branding juga Oke Boleh saya minum sebentar ya Sebentar lagi Oke ini Sekedar contoh aja Kalau tadi hubungannya Sama media sosial Nah ini kenapa Saya bilang Ini minuman Dan juga makanan Kan cocok Kalau lewat Instagram Karena terlihat Menggiurkan ya Fokusnya orang itu Bukan pada kata-katanya Terlebih dahulu Tapi pada Fotonya terlebih dahulu Itulah kekuatannya Instagram Nah jadi kalau Punya bisnisnya Bisnis yang hubungannya Dengan konsumsi Yang dimakan Itu cocoknya dengan Instagram Nah Mohon maaf Kalau saya hanya baru Memberikan gambarnya Belum memberikan produknya ya Nah ini contoh Kekuatan Ya ini contoh kekuatan Siapa yang memegang Begitu kan Ini saya sebenarnya Nyindir Nyindir orang yang katanya Pengen diet Ini terus terang nih Orang diet aja Mau makan bolen gitu kan Masa kamu enggak Bang Tigor Bang Tigor Bang Tigor Waktu datang ke tempat saya Saya enggak ngendorse Dia datang Kemudian saya kasih mau Nah Terus ini Contohnya ini bukan produk saya Kalau ini tas Amara Kata-kata orang melihatnya apa 9-50 ribu dicoret Nah ini Pasti yang namanya Dunia fashion pun juga Sesuatu yang bisa dilihatnya Dari Instagram Ini karakteristiknya Instagram Seperti ini Oke Saya sekilas aja membahasnya Kemudian marketplace Nah ini bicara marketplace Marketplace Itu juga lebih banyaknya Bukan ke kata-kata Tapi dari visual Jadi kalau launching buku Lewat marketplace Halaman per halaman Harus kita tampilkan Jangan hanya sebuah cerita Atau Siapa yang memegang buku tersebut Itu sangat pengaruh Jadi visualnya harus kita tonjolkan Ya begitu Oke Itu yang saya sampaikan Ya Ini saya next aja Karena belum mateng Perlu dimatengin lagi Digorengin lagi Ya Nah Jadi tadi kita udah bahas Yang pertama Drive yourself Kendalikan diri Anda Kedua Design your strategy Susun bisnis Anda Tadi dari design your strategy ini Kita perkuat dua tim Tim online dan offline Online meliputi apa saja Tadi sudah disebutkan Offline juga apa saja Kemudian dari design your strategy ini Kita harus lebih push Yang namanya dunia online Karena sekarang kita sudah masuk Ke dunia new normal Ya Dan yang ketiga Develop your business team Kembangkan bisnis team Anda Kembangkan bisnis team Anda Ini kok tipu ya Aduh ini ketahuan banget ini Tipu Yang ketiga ini Develop your business team Seperti itu Kembangkan bisnis team Anda Jadi sekali lagi Fundamentalnya adalah Drive yourself Kendalikan diri Kemudian bagaimana kita Mengatur sebuah strategi Bisnis kita Dan bagaimana kita Mengembangkan Your business Yaitu your business team Yang dimaksud di sini Perkuat dengan bisnis team Sistemnya dapat Tipunya dapat Tapi ruhnya juga dapat Ruhnya itu dari Drive yourself Kemudian Sistemnya juga dapat Dari strategi 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 online Offline Seperti apa Kemudian Tipunya juga dapat Nyatu deh Jadi yang namanya 3D solution Itu dia Oke Terakhir dari kita adalah Kualitas team Anda Adalah cerminan dari Kualitas bisnis Anda Saya Rama Sahid Terima kasih semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Baik teman-teman semuanya Kasi plus dulu dong Untuk bicara kita Mas Rama Yeay Sip Keren banget teman-teman semuanya Seperti yang kita tahu Bahwa setiap kita itu adalah Apa ya Bisnis ya Tergantung bisnis kita Di bidang apa Tapi teman-teman semuanya Hari ini Banyak banget oleh-oleh yang Sudah disyaringkan oleh Mas Rama Tentang Membangun bisnis Dari Ternyata Sebelum kita bicara tentang Produk apa yang kita jual Value kita apa dulu Gitu kali ya Mas Rama ya Ya betul-betul Nah abis itu Kemudian kita baru Ke produknya Kemudian strateginya Dan Seperti kita akan penasaran Bicara tentang Build Team bisnis tadi ya Bisnis timnya Ya yang belum dibahas ya Oke baik Nah teman-teman semuanya Ini langsung ke Tengah japan kali ya Mas Rama dulu ya Ya Oke siap Wai para pebisnis semuanya Sepertinya banyak banget Pebisnis disini ya Ada Mas Tutus Ada Serkodar Juga disini ya Manu ke Bu Siti DJ Hampir semuanya Pebisnis disini Itu nya Mbak Pejangil juga yang pasti Dan semuanya Boleh disini Kita saling Diskusi Dan yang ingin bertanya Kepada pembicara Siapkan silakan Yes Boleh kalau Mau kita sharing Saya lebih seneng gitu ya Mas Hendro Lagi ada Pertemuan Teman-teman apa nih Oh izin Mas Hendro ya Inspiratif Halal Baru baca nih Mas Nando Mas Nando sepertinya Udah ngangkat mic Mbak Mas silakan Mas Nando Mas Nando nih Mas Helo Oke Mas Rama terima kasih Mas Yang berkesan tadi Ngelihat browniesnya Sama kopinya Mas Kode keras ya Kode keras maaf Saya baru ngasih gambar Iya Jadi kalau apa namanya Kalau di dunia NLP itu kan Mas Rama sudah memberikan kita Visual dan Apa namanya Pendengaran gitu kan Yang merasakannya yang belum Jadi bisa dibayar Jadi Iya Kirimin alamat Mas Nando Iya 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 Mas 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 Apa namanya Minta Advise Ataupun kemudian Mintaan Mas Minta saran Mas Kalau misalkan saja Kita mau Apa Mau Optimasi ke dunia online Begitu Mas Nah itu Lebih baik Atau lebih efektifnya Itu adalah kita Meng-hire Team Sebagai karyawan kita Yang khusus Di bidang online Atau kita sistemnya Kerjasama Mas Jadi Apa ya Sistemnya Semacam kontrak lepas Begitu ya Nah mungkin Dari pengalamannya Mas Rama Plus minusnya dimana Mas Kalau kita Hire Karyawan itu Plus minusnya dimana Yang Yang khusus online ya Kemudian Kalau kita Outsource Ataupun kita Rekanan itu bagaimana Gitu Mas Oke oke Sip Makasih Mas Nando Ini menarik pertanyaannya Karena saya juga Mengalaminya Jadi Kalau kita pengen tahu Dunia online itu Kita mau jalan yang Seperti apa Kita harus tahu dulu Karakteristik produk kita dulu ya Kalau produk Bisa disebutkan Mas Nando Produknya contohnya apa nih Misalkan Produk jasanya Consulting Produk apa gitu Consulting Consulting Oke Kalau dunia consulting Atau training Berarti kita harus Sesuaikan karakteristik Medsosnya Atau karakteristik Marketing online nya Seperti apa gitu ya Nah kalau consulting Berarti kan nanti Mainnya bisa link in Terus mainnya Nanti bisa Instagram pasti Karena Instagram Nanti Instagram add Dan jangan salah Alogaritmanya Instagram Itu sekarang Hanya 10% tuh Jadi ini Sekedar bocoran ya Kalau Ini termesok Kalau kita Misalkan Teman-teman habis main Instagram Kemudian kita habis Posting Instagram Tolong dalam waktu Kurang dari 1 jam Berdayakan semua tim Berdayakan semua teman-teman Itu suruh nge-like Dan komen Tujuannya apa Biar kita bisa muncul Di timeline orang lain Lebih lama Dan kalau muncul di Explore itu Biar lebih lama Nah jadi gitu Nanti ketahuan tuh Like nya banyak Kalau like nya biar banyak Cari premium timenya Sama cari yang namanya Likers nya tuh Langsung di like Karena alogaritmanya Instagram Sekarang seperti itu Nah kemudian Kalau bicara consulting tadi Cocoknya lagi apa Youtube Udah pasti Apalagi Youtube Peringkat pertama Kalau Youtube berarti Butuh apa Butuh tim Gak mungkin Mas Nando yang mengerjakan Semuanya sendiri Jadi kalau sarannya bagaimana Sarannya kita harus Gini mas Kalau kita tidak bisa Menguasai satu hal itu Kita bisa meng-hire Orang lain Tapi dengan cara apa Low budget Kalau low budget Saya bilang Saya pakai prinsip Low budget kondisi sekarang Jangan meng-hire besar-besaran Kemudian kontrak sekian Hasilnya gak maksimal Kita yang rugi Kondisi new normal ini Kita benar-benar low budget Low budget berarti Mulainya dari diri kita Kita harus mampu dulu mas Yang gak mampu Baru minta tolong orang Jadi kita Prinsipnya Apa yang kita mampu Kita maksimalkan Yang gak mampu Kita minta tolong orang Jangan dari A to Z Minta tolong orang Nanti susahnya gini Pengalaman teman saya Yang punya bisnis itu Di dunia Ini bisnisnya batik ya Beda ya Sama consulting Jadi dia itu Meminta orang Laktu branding produknya Kemudian di-hire Kemudian Dia meng-hire orang Dengan harga Sampai ratusan juta Tiba-tiba orang itu Bermasalah Cut off gitu ya Selesai Wah berantakan Gak ada yang nge-handle nih Setelah dipegang orang lain Ruhnya beda Nah yang mendatangkan Ruh itu dari kita Si ownernya gitu kan Jadi saran saya Kalau mas Nando jago Di copywriting Copywritingnya kan Bisa dipelajarin nih Tinggal bagaimana Oh saya gak jago Dalam hal membuat foto visual Kok nge-hire orang Yang foto visual Karena ruhnya itu Bukan di fotonya juga Di copywritingnya Contoh kalau youtube Kita bisa Udah canggih ngomong Di depan orang Ya kita tinggal nge-hire Team-teamnya Teamnya dari mana Teamnya kalau pengalaman saya dulu Saya nge-hire team itu Dari anak mahasiswa Yang kuliah akhir Atau anak-anak mahasiswa Yang kuliahnya di dunia Ini digital audiovisual Itu lebih low budget mas Jadi nanti masuknya Dia magang Lama-lama jadi karyawan kita Padahal kita sebenarnya Pengen ngirit Bahasanya aja yang Pertalut Itu mas Nando Mudah-mudahan bisa menjawab ya Oke Thank you mas Salam brodes mas Asli Salam brodes Tetap ya Tetap ya Tetap ya Tetap ya Oke makasih ya Mengharap Iya Pak Lu Pak Lu Oke Kang Usman ada yang mau diselesaikan Kang Usman Kayaknya berapa kali Mengangkat mic gitu Halo Pak Lu Yes Kang Usman Kang Us Kang Usman Tadi videonya ditutup lagi Masak mie Buat naik sushi Biasa Tapi ada satu mie yang enak loh Apa? Mie brownie Pertanyaan saya satu aja Bukan mie itu Mikirin kamu kan enak Iya Pertanyaan saya satu itu Mie brownie Mau buka franchise Di Tambun Mau gak gitu Kayaknya ini Pembicaraan kita yang kedua ya Pembicaraan kita setelahnya Iya Japri ini Ini kalau kita ngobrol disini Yang denger banyak banget nanti Ya gak apa-apa Siapa tau mas Terus inspirasi juga Buka cabang di tempat lain juga Alhamdulillah Alhamdulillah kita Alhamdulillah sih Kalau kita mainnya reseller Sudah ada cabang di Jogja Cuma memang belum Outlet yang gede gitu Jadi Kalau teman-teman Mau Istrinya Apa namanya Punya usaha sampingan Hanya bermodalkan WA Instagram dan Facebook Silahkan Ini saya Memberikan peluang bisnis ya Penawaran menarik itu Iya Gitu Karena kan Jadi saya punya teman itu Dia usahanya frozen food ya Kemudian saya stock di Jogja Dia jual lagi Jadi dia jadi reseller gitu Enak loh Gak produksi apa-apa Cuma tinggal jual aja Terus alamatnya pun Alamatnya pun Misalkan Tambun Apa namanya Kansan Outlet Wah gitu Kansan Outlet Oh bisa ditambahin Oke nanti kita jawabin aja ya Oke Ada lagi teman-teman yang mau didiskusikan Sama Mas Rama Iya Mungkin Saya bisa dikasih Feedback Tadi item-item yang kurang Saya sih akuin Memang tadi ada dua hal yang baru saya bahas Drive yourself Sama yang design your strategy Memang develop business teamnya Belum Karena menariknya begini nih Saya ngisi training kemarin Sama orang-orang PNM Yang business owner Mereka tuh males Dengan sesuatu yang sangat berat-berat Dan istilah berat gitu Males dengan membahas Sebuah tim-tim yang berat Ternyata setelah saya kasih Bahasan soal media online Mereka malah seneng gitu ya Karena apa? Mereka semua itu Yang orang-orang generasi Yang agak tua itu Lagi sekarang tuh lagi seneng-senengnya Main media online gitu kan Malah senengnya disitu Tapi kita boleh Sisi kan dulu nih Mas Rama Abis sesi Tanya jawab nanti Baru kita tutup Baru sesi feedback gitu ya Oh iya boleh Boleh Asik Kalau Oke mungkin Ada lagi Mungkin satu orang lagi lah Boleh ya Untuk diskusi malam ini Sebelum ke sesi feedback Dengan Mas Rama Ada yang mau ditanyakan Kira-kira Rekan-rekan semuanya Ya Nggak ada Oke Masusnya saya aja Kalau gitu Terakhir tadi Saya penasaran juga nih Gini Jadi Kan kita sebelum Launching produk itu kan Harus tahu dulu Produk ini akan Disasar ke siapa gitu ya Mas Yes betul Kalau bicara Desain thinking gitu ya Ini Mas Adib nih pakarnya Harus tahu dulu nih Produk akan dijual ke siapa Kemudian kita Berempati Dan seterusnya gitu Sampai akhirnya kita betul Betul-betul Memberikan solusi Buat dia Dengan produk kita Cuma persoalannya Kadang-kadang kan ini Kebutuhan pasar Cepat banget berubahnya Kira-kira Pengalamannya Mas Rama Apakah Seberapa lama Kita butuh waktu Untuk Apa Mengetahui dulu Jadi testing produk dulu Dan sebagainya Sampai launching Atau Kita launching dulu Baru kemudian Kita nyari Pasarnya Kesihatan Kira-kira Lebih Efektif mana Dan Kalaupun kita Tadi mau testing dulu Mau di develop dulu Sampai benar-benar Yakin ini akan dijual Ke siapa Gitu ya Itu betul Waktu berapa lama Kira-kira gitu Oke oke Thank you Mas Manda Pertanyaan bagus banget nih Jadi Sejatinya Kalau kita ingin Meloncing sebuah produk Itu apapun produknya Kita harus tahu dulu Produk ini Menjawab sebuah Kebutuhan mereka tidak Memberikan sebuah Solusi ke mereka tidak Kalau ternyata Produk ini hanya Memuaskan hasrat Pribadi kita ya Kita tidak bisa memberikan Ke orang lain sebuah solusi Yang tidak bisa apa-apa Apapun itu Contohnya Kenapa saya membuat Sebuah produknya itu Ngapain sih di Tegal Kalau ada brownies Itu sebenarnya jawaban Dari sebuah Permasalahan yang muncul Jadi kalau main ke Tegal Itu oleh-olehnya Selalu identiknya Kalau tidak tahu Acii Telur asin Telur asin padahal Ada di Brebes Kemudian Oleh-oleh yang Packagingnya eksklusif Apa ya Kita hadirkan Tempat kita Dan Alhamdulillah Di otak mereka Itu kalau kita Pernah melakukan survei Brownies itu Mimibron itu Oleh-oleh Nomor tiga Setelah Tau aci Telur asin Alhamdulillah Sampai segitunya Artinya apa Artinya Ini menjawab Sebuah kegelisan Atau kebutuhan Yang mereka dapat Kalau kita dalam dunia Consulting Atau modul Kita punya Modulnya Temanya sebuah komunikasi Komunikasi apa Yang harus kita bangun Komunikasi apa Yang harus kita luncurkan Kita harus tahu dulu Sasan market kita Siapa nih Market kita para milenial Kalau market kita para milenial Milenial butuh komunikasi Yang seperti apa Oh ternyata setelah kita Tanya-tanya Sharing Research Oh ternyata komunikasinya Mereka adalah komunikasi Bagaimana komunikasi Terhadap orang tua Bukan peer-to-peer Tapi kita Terhadap orang tua Karena milenial sekarang ini Unggung-unggungnya kurang Misalkan ya Nah itu bisa Mbak Siski itu bisa tuh Talk teens Gitu kan Jadi artinya Kita harus tahu Kemudian biar tahu Ini masalah atau tidak Lewat apa Nah otomatis Lewat survei Saya pun melakukan survei Nah survei Surveinya itu Bisa dari customer Customer itu bisa menjadi teman kita loh Lama-lama Jadi kita survei Kemudian harus bicara Surveinya ke kompetitor juga Nah itu Hal-hal seperti itu sih Simpelnya Tetapi Intinya begini Kita gak akan tahu Produk kita diterima atau tidak Sebelum kita mengeluarkan Jadi jangan kebanyakan mikir Kalau katanya si ini ya Bup Sadino Kebanyakan mikir Nanti gak jalan-jalan Yang mungkin jalan Habis itu mikir Kalau katanya Mas Jay itu Mas Jay Apa namanya Di mentor saya juga Jalan dulu aja The power of pepetnya jalanin Kalau kita udah kepepet Pasti kita jalan Saya dapat kuliah online Kesempatan hari ini Tiba-tiba saya buat modulnya Tadi pagi Nah the power of pepetnya jalan nih Akhirnya keluar Oh habis itu tahu Bagaimana Apa yang kurang Apa yang lebih Yang harus kita perbaiki Seperti itu Mas Andra Oke Simpelnya terima kasih ya Mas Andra Terima kasih ya Mas Andra Terima kasih ya Baik teman-teman semuanya Untuk sesi Formalnya sudah selesai Jadi dari Kita buka tadi Kemudian kita Terima kasih ya Lalu tanya jawab Sudah selesai So seperti Sepakatan juga Di Akademi Trainer Setiap ada pembicara Kita berikan oleh-oleh Berupa asupan Yang bergizi Yaitu Feedback kepada Rekan kita Dalam hal ini Mas Rama Juga saya juga Mungkin sebagai pembicara Juga boleh Feedback ya Boleh Ini ada Babi Jamil yang ini Babi Jamil Wah saya Pamer dulu nih Ah Babi nih Siap Siap Maaf Kebanyakan promosi Ya Baik teman-teman Siapa kira-kira Yang berkenan Untuk ini Kalau gitu Dari saya dulu deh Kalau jangan dulu Oke Wah banyak nih Saya catat B Kalau orang sudah mendengar Pertanyaan saya Sebenarnya cuma satu doang Kalau orang sudah mendengarkan Materi ini Apa yang diharapkan Mas Oke Babi Kalau orang sudah mendengarkan materi Yang diharapkan adalah Babi suaranya putus-putus B Putus-putus Enggak Di saya jelas Saya dengar jelas kok B Jelas kok Di saya jelas Mungkin pengaruh kacamata itu Jelas B B berarti apa yang diharapkan setelah Dapat materi ini Jadi dua hal Kalau pertama dia sebagai business owner Yang dia ini sudah jalan bisnisnya Dia pasti ada yang macam evaluasi diri Oh evaluasi diri ternyata saya kurang ini kurang itu Oh ini bisa dibenahi Oh mungkin ini dapat insight baru Oh ternyata saya kurangnya disini Nah itu bisa dapet insight Atau yang dia mungkin Baru ingin memulai Atau timnya sekarang ini baru belum settle banget Dia bisa memulai tahapan demi tahapannya Dengan sesuatu yang lebih solid lagi Itu harapannya B Bukannya judulnya tadi tentang team ya Teamwork Ya tentang teamwork Tentang teamwork Jadi kan tadi ada tiga hal kan Design Drive yourself Design strategy Yang ketiga Develop your team Jadi ngebangun teamworknya Begitu B Jawaban dari Mas Rama Mungkin kalau Karena temanya Sorry-sorry Ada paket dateng Ya B Kan temanya tadi tentang team ya Yes yes Kalau menurut saya Kalau temanya tentang team Maka kemudian seharusnya Materinya itu yang bulat Tentang team Kalau ini kan tadi ada Saya gak tahu apakah Kalau 3D itu kemudian jalan Benarkah kalau 3D itu jalan Kemudian timnya menjadi solid gitu kan Karena itu judulnya yang dipublikasikan Kan seperti itu Iya-iya Kalau saya ikut adalah harapannya Pulang dari sini Saya Apa tadi judulnya Ntar tak lihat Suruh situ menggerakkan team Dalam menghadapi perubahan gitu kan Iya-iya Apakah kalau menjalankan 3D itu Mas Rama yakin Bahwa timnya itu Bergerak Menghadapi perubahan yang sekarang terjadi Kalau saya harus yakin Apa yang membuat yakin Bahwa kalau dengan ini disampaikan Kemudian timnya itu bergerak Oke Karena tadi how to-nya itu Saya bagi menjadi 3 Yang pertama adalah Drive yourself Berarti kan kita sebagai Leader Sebagai manager Atau business owner-nya Owner-nya itu kan Kita harus tahu dulu nih Value-nya kita kan Yang tadi sudah saya jabarkan Kemudian yang kedua Sebelum kita bicara Membangun people Timnya yang seperti apa Strateginya kan harus tahu dulu Ini strategi apa yang harus kita push Oh ternyata Kondisi sekarang yang serba berubah Salah satu kondisinya Kita harus push promo online Atau media online misalkan Nah dari media online ini Kita harus membangun tim yang lebih solid Agar media online-nya ini Lebih kuat lagi Jadi mungkin yang sebelumnya Tim saya gak solid dalam media online Jadi menggerakkan timnya disitu Nah yang ketiga Yang drive yourself Yang ketiga di 3D solution tadi adalah Develop your business team Jadi timnya bener-bener kita develop Dari develop team business ini Kita develop upgrade skill-nya Kemudian kita perkuat Kompakannya dan sebagainya Jadi tiga hal ini Menyatu gitu Itu harapan dari saya seperti itu Mungkin gini kali Mas Rama Kalau saya tadi mau menanyakan adalah Malah kayaknya kalau tema ini Malah step yang di-skip itu Jadi yang kita tunggu gitu Kalau saya sih Mas Rama ya Karena kan yang ketiga tadi kan Develop business team ya Timnya kesebut gitu Dan itu relate banget dengan judulnya kan Terkait dengan menggerakkan tim Malah bagian itunya gak terbahas gitu kali Mas Rama Oke oke Thank you Mas Pandula Masukannya Sebentar saya lagi mencerna Gak apa-apa lanjutin yang lain dulu aja Ya astagfirullah ya Terima kasih sudah menonton Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih sudah menonton Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya